Halo Zavina Lovers, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Biasanya sabar, Nagita Zavina terlihat kesal saat bergoki Raffi Ahmad dapat DM Masra. Dilansir dari tribunwow.com, selama ini citra playboy begitu melekat dalam diri artis serbabisa Raffi Ahmad. Bagaimana tidak, Raffi Ahmad terlihat kerap tampil centil dan menggoda banyak wanita cantik. Di sisi lain, sebelum menikah dengan Nagita Zavina, Raffi Ahmad berhasil menaklukkan hati sederet wanita cantik. Sebut saja, beberapa di antaranya yakni Laudia Sintiabella, Vela Vesia, Tias Mirasi, dan Yunisara. Tak hanya itu, Raffi Ahmad sempat ditimpa isu tak sedap yang menyebut dirinya main serong dengan penyanyi dangdut Ayu Tingting. Namun, artis berdarah Sunda itu secara tegas memantah berbagai gosip miring yang menerpa dirinya. Tak mudah bagi Nagita Zavina untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan suami yang memiliki citra playboy. Di sisi lain, Raffi Ahmad memiliki karir yang membilang dan harta yang melimpah. Hal ini tentu saja mau membuat sang artis dikandrungi dan bahkan dikoda oleh banyak wanita. Meski begitu, Nagita Zavina enggan mengecek isi ponsel milik suaminya. Namun, siapa sangka jika putri dari Rita Amalia itu tetap tahu kelakuan Raffi Ahmad selama ini di belakangnya. Seperti baru-baru ini, Kiki Sapaan Akrab Nagita Zavina terlihat kesal kepada Raffi Ahmad. Padahal, selama ini Giki selalu sabar dan bersikap santai dengan segala tingkah cenderung suaminya. Hal ini terlihat dari tayangan Youtube Rans Entertainment yang diunggah pada 28 Juli 2020. Awalnya, Raffi terlihat meminta izin kepada Giki sebelum memutuskan untuk membeli sepatu seharga 225 juta. Sayang, ini sepatu beli ya? Tanya Raffi. Enggak ah, belum tentu dipakai. Sudah ah, sini aku ada kepentingan penting sama kamu, jawab Giki. Ini sepatu dulu, lah diomelinkan aku. Ada apa sih? Tanya Raffi. Giki lantas meminta sang suami untuk mencari tempat agar bisa berbicara berdua saja. Namun, tiba-tiba Dodit Mulyanto menyeletuk di tengah perbincangan pasangan yang menikah pada 17 Oktober 2014 itu. Ada chat siapa? Celetuk Dodit Mulyanto. Bukan masalah chat, aku mau ngomong sesuatu, ujar Giki. Keduanya lantas berjalan menuju sebuah ruangan. Di balik tembok ruangan, Giki terdengar memarahi suaminya sembari membahas soal DM yang masuk ke Instagram mereka. Seperti yang kita ketahui, Raffi dan Giki memiliki satu akun Instagram yang dipakai berdua. Hal ini membuat keduanya saling tahu perial pesan atau komentar yang masuk di Instagram at RaffiNagida1717. Enggak, ini dia begini mulu. Sebel aku teh. Bab-bab, ini aku delet sumpah. Biarin aja. Ucap Giki. Melihat reaksi sang istri, ayah dari RaffiNagida17 itu berusaha untuk menenangkan. Sayang, jangan dong sayang. Aku temenan aja itu. Kamu jangan gitu. Pinta presenter asal Bandung, Jawa Barat itu. Giki pun tak segan untuk mengambil langkah tegas terkait kejadian tersebut. Biar aja, biar. Biar dia tahu jangan macem-macem kalau komen. Aku mah, delet ini tetap. Tegas Giki sembari berjalan meninggalkan ruangan. Biasa ada cewe DM dia marah, ucap Raffi pada teman-temannya. Sayang, kan cuma teman biasa kenapa kamu cemburu? Tanya Raffi pada Giki. Sayangnya, ibu satu orang anak itu tak menggubris ucapan suaminya. Menurut kamu, bagaimana komentarnya, Zavena Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.